Hai wajib wajib teman kembali lagi nge-nge untuk sepatannya bakal bikin tutorial editing lagi ya banyak banget dari kalian yang rekes untuk gue bikin dan part selanjutnya untuk tutorial bikin mvd Android oke dan ya gue cempetin buat bikin cuman ini lebih simple tapi efeknya bagus gitu ya dan disini kita pakai transisi baru gue lupa namanya ya dan disini kita cuma butuh satu aplikasi yaitu kain master oke kalau gitu kita langsung ke tutorial aja ya oke dan disini kita udah masuk aplikasi musikin masternya dan kita bikin project baru tentunya oke jika udah kita pergi ke media dan disini kita cari musiknya ya bisa musik video gitu loh yang udah kita persiapin buat mv-nya misalkan ini ya bisa sorry kalau kayak nge-fresh nge-fresh gitu sorry banget ya dan misalkan udah ya bisa ini kan speednya normal kayak gitu kita bikin versi yang speednya itu di 0.25x 0.25x ini ya bisa jadi ntar lagunya lambat oke kayak gini jika udah guys ya kita tinggal save aja ya export kualitasnya di 360p gak masalah ya guys ya soalnya ini cuma buat bahan sementara doang gitu loh oke export oke jika udah selesai kita export kita langsung keluar dan kita bikin project baru oke jika kita udah bikin project baru kita pergi ke media dan disini kita cari clip amv-nya ya bisa clip anime-nya buat kita jadikan amv ini ya bisa scene-nya ya apakah kita jadikan amv jadi disini tuh jadi sini tuh langkah pertamanya kita speednya kita kurangin ya jadiin 0.25x jadi ini sama kayak musiknya tadi yang musiknya tadi kan kecepatannya ini juga sama gitu loh ya jika udah ya bisa ini misalkan jika udah lambat ya bisa ini lambat jadinya jika udah kita pergi ke layer media dan disini kita ambil video yang udah kita perlambat tadi ya video lagi yang udah kita perlambat tadi ini habis itu kita taruh geser ke bawah biar hilang oke jika udah kita lihat disini beatnya kita dengerin beatnya oke disini beatnya beat pertama disini habis itu kita kita klik dan disini kita gambar gunting ini ya trim ya apa itu split out playhead ini klik oke jika udah centang dan disini tengah-tengah disini kita kasih transisi ya bisa oke dan disini kita pakai yang atrasi yang retrospection ya bisa disini kita pakai yang 0.3 0.3 ini ya bisa yang nomor 3 dan kecepatannya di 1.5 ya bisa habis itu juga udah centang oke kita biar pasin kita pertanjang dikit biar pas ya transisi biar pas beatnya gitu loh oke jika udah pas yang ini kita klik ya scene yang ini habis itu klik ini yang tengah ini habis itu yang yang start posisinya kita kecilin ya kita kecilin segini ntar jadinya kayak style image atau gimana gitu ya ntar jadinya gambarnya dari dari kecil ke besar atau besar ke kecil gitu loh kayak gini hmmm mantep tuh oke disini kita cari scene lagi ya oke kita pakai scene disini habis itu kita klik dan kita klik gambar gunting ini habis itu trim to left of playhead klik oke jika udah centang dan disini udah ganti scene ya habis transisi ganti scene oke oke kayak gini oke dikit tuh kita langsung lanjut lagi ya lakuin hal yang sama oke disini beat keduanya abis itu kita gambar gunting dari sini speed out playhead centang dan sebelum itu kita cari transisi lagi ya cari scene yang baru lagi sebentar disini sebentar disini ya berarti ya abis itu gabar gunting gitu trim to left of playhead centang dan disini dan disini tengah-tengah ini kita kasih transisi lagi ya sama transisinya tetep yang retrospection cuman disini itu yang nomor 04 ya oke yang ini masuk gitu ya zoom ya abis itu scene yang ini yang tengah ini kita klik dan kita lakuin yang sama tadi ya klik yang gabar di tengah ini abis itu kalau tadi kan yang start position yang ini itu yang end position ya bisa kita perkecilin abis itu jika udah centang centang oke ya 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 oke oke guys jika kita udah kasih transisi di semua beatnya kita lanjut ke langkah yang kedua ya oke langkah kedua ini itu memengaruhi kualitasnya ya gitu aja maksud gue perbedaannya ya disini gitu tutorial gue sama yang sebelumnya perbedaannya jadi apa yang bakal kita lakuin yang pertama kita pergi ke layer media jika udah ya jika udah ya jika udah ada fotonya gini kita perbesar aja ya penuhin layar jika udah kita kebawah dan disini hmm blending dan disini kita pilih yang overlay ya gitu ya jadi ntar warnanya kayak raja-raja blue ohm gitu ya kayak efek putihnya itu lebih mantep gitu ya oke abis itu jika udah kita klik centang dan disini kita klik lagi ya yang layer yang gambarnya ini ya gambar efek cahayanya ini ya abis itu kita in animation kita fat fat jika udah centang sebentar kita perpanjang abis itu out animation kita juga fat jadi ntar kayak gini lihat animasinya kayak memugar gitu ya jika udah kita duplicate semuanya ya kita klik titik titik tiga di pojok kiri ini abis itu duplicate kita duplicate ke semua tengah-tengah transisi kayak gini duplicate si efek ini ya bisa kita lanjut lagi ke layer effect dan disini kita kasih efek yang ripple ya bisa efek-efeknya bisa langsung kalian dot aja di store abis itu kita klik yang ripple ini abis itu centang oke disini tuh kita klik efek ripple nya kita pergedein disini efek animasi keluarnya kita pakai fade ya bisa oke ini jika udah centang dari sini kita perpendekin dikit dikit abis itu centang dan disini kita taruh di sini tadi setelah transisi ya nanti bakal ada efek yang itu bakal bikin bagus amv nya gitu loh kita 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 atur aja ya durasinya sebentar kita taruh dari tengah di sini oke jika udah kita lakukan yang sama kita duplicate kita taruh disini tapi tuh duplicate lagi kita taruh disini aduh ini kayaknya kepanjang dah jadi kita perpendek oke jika udah kita pasang kita langsung bisa export kita simpen kualitasnya di 720 dong oke jika kita udah selesai export nya kita keluar dan kita bikin project baru lagi oke jika kita udah bikin project baru lagi kita pergi ke media dan kita ambil video amv yang udah kita export tadi ya kita oke ini ya hasilnya berarti ya tapi tuh kita klik dan kita speed kita percepat menjadi 4 kali ya kita jika udah centang dan jika udah kita export jika udah kita kembali ya kita habis itu yang ini kita hapus dan kita ke media dan kita ambil amv yang udah kita cepetin tadi ya kita ya ini gitu centang dan ini ya kita kita klik kita klik ya habis itu klip graphic dan disini kita pakai efek cam motion kita pakai efek yang boncel jadi efek cam motion nya bisa kalian download juga ya kita di store ada semuanya klip centang jika udah kita klik lagi habis itu klik gambar yang di tengah ini habis itu klik tanda gambar sama dengan ini ya kita biar menghubung gitu ya habis itu kita perkecil biar di pojok-pojoknya ada garis hitam habis itu jika udah centang jika udah kita ke layar media background dan disini kita ambil background warna hitam misalnya ini ya kita kita perbesar penuhi layar habis itu jadikan border buat di atas sini ini cuh oke kayak gini jika udah centang kita perpanjang sampai akhir habis itu kita duplicate duplicate ini ya jika udah kita klik klik dan kita taruh di bawah yang satunya kita pergi ke layar media ya oke oke guys oke guys jadi disini kita pakai efek overlay ini habis itu kita perbesar sampai full layar habis itu kita kebawain kita klik blending habis itu tentu aja screen ya habis itu juga udah centang jadi disini kita klik yang layar overlay ini ya gitu ya habis itu klik gambar titik tiga di pojok kiri itu habis itu send to back dan secara otomatis dan secara otomatis bakal ada di belakang jika udah bisa langsung kita export dan itu tadi udah selesai ya hasilnya bisa kalian lihat di awal video tadi sorry banget kalau ada yang fail ya soalnya tadi itu ada yang fail dikit sih ya tapi nggak masalah sih ya oke jadi sekian aja tutorial dari gue jangan lupa juga subscribe, like, dan aktif, lonceng, notifikasinya agar kalian nggak ketemu dalam video terbaru dari gue oke sampai next time bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax